Om Swastiastu Om Awigranam Astin Awasidu Anak-anak, untuk kali ini kita akan mendapatkan pelajaran agama dengan pokok bahasan Sejarah Perkembangan Kebelian Hindu di Dunia Namun sebelum itu, mari kita mengucapkan dulu yel-yel tentang protokol kesehatan Yang pertama, jangan lupa anak-anak memakai masker Yang kedua, menjaga jarak Yang ketiga, mencuci tangan Yang keempat, menghindari kerumunan Yang kelima, mengurangi mobilitas atau interaksi Dan yang terakhir adalah berdoa Bagaimana anak-anak sehat? Baik, ibu akan lanjutkan Sebelum kita memulai pelajaran mari kita melakukan doa pelajar Untuk itu, ibu harapkan anak-anak duduk dengan baik pulang punggung, tegak lurus dengan kepala Silakan ambil sikap amusti karana Ibu tonton dari sini Asana Om Prasada K 복antsi karung, terjumpa amusti karana O adi teman, kamu adalah merupakan mati hal kesehatan Ibu tonton dari sini Hati-i yang melakukan doa pelajaran Tutuk tangan O adi teman, kamu adalah merupakan mati hal Untuk pergi ke dalam training Pemimpah kita dan memulai pelajaran Om mati sudah mensuahi Mari kita ucapkan doa mulai belajar Om purwi jatuh brahmanu Brahma cari dharma muasanat takus Sudah diistar Tasma jatam brahmanam Brahma yastam Om bewas cesarui amertes sekamu Om yang widi Murid muhadir di hadapanmu Oh brahman yang berslibutkan kesaktian Dan berdiri sebagai pertama Om yang widi Anugerahilah pengetahuan dan pikiran yang terang Brahman yang agung Setiap makhluk hanya dapat bersinar Dengan cahayamu yang senantiasa memancar Baik anak-anak kita akan lanjutkan ke materi Kompetisi dasar yang ada kali ini adalah memahami sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia IPK nya yang pertama Menjelaskan kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia Yang kedua Menyebutkan teori-teori Masuknya agama Hindu ke Indonesia Yang ketiga Menjelaskan bukti-bukti Manumental Peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia Yang keempat Menjelaskan pelestarian Peninggalan budaya agama Hindu Dan yang kelima adalah Kontribusi kebudayaan Hindu dalam perkembangan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi Baik ibu lanjutkan Selanjutnya Kegiatan pembelajaran Yang pertama adalah Mengamati dengan jalan Anak-anak membaca buku atau powerpoint yang ibu sudah upload di Moodle Yang kedua adalah Menanyakan Menanyakan materi yang belum anak-anak mengerti Yang ketiga Mendiskusikan materi yang diamati atau Yang dijelaskan oleh guru Kemudian Mengkomunikasikan Yaitu presentasi ke depan Dan menyimpulkan materi Yang belum Yang sudah didiskusikan Baik ibu lanjutkan Tujuan pembelajaran Setelah pembelajaran materi ini Diharapkan anak-anak mampu Yang pertama itu menjelaskan pengertian kebudayaan Yang kedua menjelaskan sejarah perkembangan kebudayaan Hindu Yang ketiga adalah Menyebutkan bukti-bukti perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia Di dunia yang menjadi warisan dunia Kemudian yang keempat menyebutkan peninggalan agama Hindu yang bersifat monumental yang ada di dunia Yang kelima menyebutkan peninggalan sastra-sastra Hindu yang pernah ada dan dipakai dalam peradaban Baik ibu lanjutkan Yang keenam itu menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian peninggalan agama Hindu baik oleh negara maupun oleh umat Hindu itu sendiri Yang ketujuh menyajikan bukti-bukti sejarah agama Hindu dalam bentuk gambar, karya tulis, tembang, lagu, seni ukir, drama, dan lain-lain Baik ibu lanjutkan Yang kedelapan menjelaskan kontribusi kebudayaan Hindu dalam perkembangan pariwisata nasional dan dunia Dan yang kesembilan menjelaskan kebudayaan Hindu dikenal di tingkat internasional Ibu lanjutkan Bagaimana anak-anak masih dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat Ibu lanjutkan ke selanjutnya Selanjutnya yang pertama itu adalah pengertian kebudayaan Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata budaya Yang merupakan bentuk jama' dari budi Budi atau akal yang diartikan sebagai al-al yang berkaitan dengan budi akal manusia Kebudayaan prasejarah Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan Zaman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia Sekitar lebih kurang 2 juta tahun lalu Hingga manusia mengenal tulisan Untuk mengetahui kebudayaan prasejarah Para Hali mempelajari fosil tentang bagian tubuh binatang Tumbuhan atau manusia yang membantu kondisi lingkungan alam pada saat itu Sangat berbeda dengan kondisi alam pada saat ini Hal itu disebabkan karena penduduknya masih sedikit Keperluan hidupnya masih sederhana Baik, ibu lanjutkan Manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah Dapat dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama disebut dengan Megantropus paleojapanikus Yaitu manusia yang paling purba Yang kedua adalah Homo erectus atau piteacatripus Manusia yang sudah berjalan tegak Yang ketiga Yang ketiga Homo sapies Manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang Baik, ibu lanjutkan Pembagian kebudayaan pada zaman prasejarah Pada zaman prasejarah Yang pertama itu adalah Zaman batu tua Sering disebut dengan paleolitikum Adalah zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Masa ini berlangsung sejak 2 juta tahun yang lalu Hingga 10 ribu tahun sebelum masehi Pada zaman ini manusia hidup berpindah-pindah Hal yang sering disebut dengan numaden Pada zaman ini alat yang digunakan adalah kapak batu dan alat serpih Alat ini ditemukan di sekitar Daerah Ngandong Dan Sidulujo Ngawi, Madiur, dan Sulawesi Selatan Zaman batu matia Yang dikenal dengan istilah Maisulitikum Adalah zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Zaman ini berlangsung sejak 10 ribu sampai 4 ribu tahun sebelum masehi Di zaman ini manusia sudah hidup di goa-goa atau di tepi pantai agak menetap Pada zaman ini manusia kurba sudah mempergunakan peralatan kapak pendek Mata panah dan alat-alat tulang Zaman ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Yang ketiga zaman batu baru Yang sering disebut dengan Neolitikum Zaman Neolitikum adalah zaman masa berkata panah Zaman ini berlangsung sejak 4 ribu sampai 2 ribu tahun sebelum masehi Di zaman ini manusia sudah dapat menanam berbagai jenis tumbuhan dan berkena ewan Mereka sudah hidup menetap dan menggunakan alat-alat batu yang sudah diasah Alus seperti kapak persegi, kapak longgong Pada masa ini manusia tidak lagi mengumpulkan makan tetapi sudah masak makanan Perubahan ini disebut dengan revolusi Mereka percaya pada roh nenek moyan Dan mendirikan bangunan megalitik Yang keempat adalah zaman logam Yang sering disebut dengan zaman perunakian Zaman logam adalah zaman perunakian Kehidupan ini berlangsung sejak 2 ribu tahun sebelum masehi Sampai abad keempat masehi Sejak zaman logam ini manusia mulai mengenal pembuatan alat-alat dari logam Seperti neraka, kapak perungu, bedana gempeng, dan perhiasan Budaya ini disebut dengan budaya nonson Mereka hidup di perkampungan tetap ada kelompok perkampungan benar tertentu Dan perdagangan mulai Zaman batu besar Zaman batu besar yang sering disebut dengan zaman madirikukum Adalah zaman batu besar Zaman ini berakar pada zaman megalitik dan berkembang pada zaman logam Disebut jangan megalitik karena kebudayaannya menghasilkan bangunan-bangunan batu Atau barang-barang batu besar Seperti mentir, dolmen, sarkopagus, kuburan batu, undak-undak, dan lain-lain Baik, ibu lanjutkan yang ke Selanjutnya adalah perkembangan sejarah agama Hindu di dunia Untuk pertama kalinya agama Hindu mulai berkembang di lembah sungai Sindhu di India sebelah bangunan Tepatnya di daerah punya Di lembah sungai inilah para maresi menerima wahyu dari idesang yang di Kapan wahyu itu diturunkan? Hal ini belum dapat dikastikan karena sejarah mengemukakan pendapat yang berbeda-beda Menurut Lokaman Yatilak Sasri mengatakan bahwa turunnya agama Hindu pertama kali tahun 6000 sebelum masyak Satu resi penerima wahyu Yang pertama namanya resi grit semada Yang kedua adalah resi wiswa mitra Yang ketiga resi wamadewa Yang keempat resi atri Yang kelima resi baradu aja Yang keenam resi wasista Dan yang ketujuh resi karwa Yang mengkodifikasi wahyu weda Pada mulanya weda itu hanya dihafal saja Kemudian oleh maresi Wiasa dikenal Dan menyebutkan kresna duipayana wiasa Wahyu ini dikodifikasi menjadi kitab weda Dengan membantu oleh empat murid Yaitu resi pulaha, resi jahimini, resi waisampayana, dan sumangku Zaman atau fase turunnya kitab suci weda Turunnya kitab suci weda Tidak dalam kurun waktu bersama Melainkan melalui berapa fase atau zaman Yang pertama ada namanya zaman weda Perkataan weda berasal dari bahasa samsekerta Yaitu akar kata Wid yang berarti mengetahui atau pengetahuan Jadi weda berarti pengetahuan suci dari ida sang yang di Weda turunnya Diturunkan ke dunia melalui wahyu suci dari ida sang yang di yang didengar oleh para maresi dalam keadaan yukkasnya Oleh sebab itulah weda disebut seruti yang artinya didengar Weda diturunkan dalam kurun waktu yang panjang Fase turunnya wahyu suci ini disebut dengan zaman weda Baik ibu lanjutkan Yang kedua adalah zaman brahmana Setelah weda itu diturunkan Pengaruh Hindu meluas ke India Tengah yaitu ke dataran tinggi dekan dan lembah sungai yang munah Di daerah ini disusun etika tata susila Yaitu peraturan tentang kehidupan sehari-hari Baik peraturan dalam menuhi kebutuhan hidup Maupun peraturan tentang tata cara Berhubungan dengan sesama manusia Serta berhubungan dengan Tuhan Etika disusunnya berasal kitab suci yuda Maka timbullah kitab semerti Yang tidak boleh diragukan kebenarannya dengan kitab yuda seruti Pasa inilah disusunnya susila ini disebut dengan zaman brahmana Kitab brahmana berarti penjelasan atau eksperimen Dari seorang pendita yang cerdas dan bijaksana dalam ilmu pacara Brahmana dapat diartikan kumpulan pertanyaan-pertanyaan Dan diskusi-dikusi mengenai ilmu pacara Munculnya zaman brahmana ditandai dengan terbitnya kitab brahmana Selanjutnya untuk memudahkan perasaan Maka dibuatlah kitab-kitab penuntun yang disebut dengan kalpa sutra Menurut isinya kitab kalpa sutra dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis antara lain Yang pertama namanya serauta sutra Yang kedua namanya geria sutra Yang ketiga namanya dharma sastra Dan yang keempat namanya dharma sastra Lanjut zaman brahmana Kitab ini memuat tentang penjelasan tata cara persembahyangan agoni otra Dan tata cara persembahyangan dasa purnamas Yaitu persembahyangan yang dilakukan pada hari purnama dan film atau bulan yukti Selain itu ada juga kitab penuntun pacara-pacara besar dalam lingkungan keluarga raja dan negara Lanjut zaman brahmana Misalnya upacara raja sunya dan asweda Raja sunya adalah upacara penobatan seseorang untuk menjadi raja Sedangkan aswameda adalah upacara pelepasan kuda Yang diikuti oleh sepasukan tentara untuk menentukan oleh sesuatu kerajaan Baik ibu lanjutkan ke geria sutra Kitab ini memuat tentang pokok-pokok ajaran Tata cara upacara penyujian atau samskara Yang wajib dilakukan karena telah berumahkan Mulai dari upacara gerabas sadana Samkara upacara beri dalam kandungan Sampai dengan upacara hantisti samkara upacara kematian Sesungguhnya kita geria sutra merupakan kita penuntun melaksanakan upacara yadnya di lingkungan keluarga dalam jut berkala Lanjut geria sutra Upacara yang dilakukan setiap hari Seperti persembahyangan terisannya Setiap hari mengatur janan tiap pagi atau sore Mesegeh untuk para maluk alus dan lain-lain Sedangkan yadnya yang dilakukan tiap perkala Misalnya pacar pekenan Potong gigi Perkawinan Peodalan di perajan Pacar piteriannya dan lain-lain Baik, ibu jelaskan yang ketiga atau C Itu Dharma Sastra Kitabini memuat tentang pokok-pokok ajaran agama Hindu yang berhubungan dengan hukum Ada kebiasaan, hak dan kewajiban sosial politik, ekonomi dan pelacara agama lainnya Dengan penekanan pada pelaksanaannya Kemudian Sulwa Sutra Kitabini memuat tentang pokok-pokok aturan tata bangunan Disamping itu juga memuat tentang ukuran membuat altar Yang ada kaitannya dengan kebutuhan upacara Sebagaimana termuat dalam kitab Serauta Sutra Pelaksanaan upacara yadnya pada zaman Brahmanang Selalu disertai dengan mantra-mantra satu rueda Seruti yang dirapalkan oleh para pendeta Pendeta yang khusus bertugas merapalkan reweda disebut dengan nama Hotri Untuk samaweda disebut dengan Otgatri Yayurveda disebut dengan Adroyu dan Atorveda disebut dengan Brahman Berlanjutkan ke zaman Panisan Dari dataran tinggi dekan dan lemah sungai Yamuna Agama itu meluas ke lembah sungai Gangga Yang penduduknya beraneka ragam Sumber penghidupannya terutama berdagang sesuai prinsip ekonomi Orang di lembah sungai Gangga itu tidak menginginkan upacara yang beraneka ragam dan sindit Oleh karena itu diadakanlah upacara agama oleh guru Murid duduk di hadapan guru Mereka mengajukan pertanyaan dan gurunya menganggap Cara ini disebut dengan upacara Upanisa dan asli diskusi ini menyebutkan Perkembangan pesawat Hindu Pasal perkembangan pesawat Hindu disebut dengan Jaman Upanisa Kemudian terakhir adalah Jaman Buddha Selanjutnya agama Hindu berkembang ke daerah sekitar lembah sungai Brahman Putra Di daerah ini timbul sistem meditasi Yoga Samadi Pelopornya adalah Sedarta Gotama Putra dari Raja Sedana Kemudian Sedarta Gotama meluruskan dan menyempurnakan pelaksanaan agama Hindu Dan dapat langsung berhubungan dengan ide senyangdi Untuk mencari maksud tertutu Beliau belajar agama pada Brahmana Dan sehingga beliau melaksanakan meditasi di bawah pohon bodhi Di bawah pohon itulah beliau mendapatkan sinar Setelah mendapatkan sinar itu Kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya Sehingga itulah beliau memakai nama Buddha Gautama Menurut Profesor Dari Krishna Buddha dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang Hindu Jaman itu disebut dengan Jaman Buddha Selanjutnya perkembangan agama Hindu di dunia Menurut Tokamanya Tilak Sasri Bahwa agama Hindu sudah diwahyukan pada tahun 6000 sebelum Masehi Itu berarti agama Hindu itu adalah agama yang terkuah di dunia Agama Hindu pernah berkembang di seluruh dunia selain di India Antara lain Pertama itu di Mesir atau di Afrika Yang kedua Madagaskar Yang ketiga Afrika Utara Yang keempat Mexico Yang kelima Peru Yang keenam California Yang ketujuh Australia Terima kasih Baik anak-anak Sekian yang bisa ibu jelaskan Sebagai akhir kata Ibu ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Ibu tutup dengan Ramu Santu Om Santih 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 Om Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih